Halo sahabat The Winners, jumpa lagi dalam channel Winmax Gallery. Kali ini saya akan men-sharingkan pengalaman kenapa agent property bisa gagal. Seperti pada umumnya, sebuah pekerjaan, sebuah bisnis yang dibangun pasti memiliki dua kemungkinan, sukses atau gagal, dan pasti masing-masing memiliki penyebabnya. Dari berdasarkan pengalaman saya, agent property bisa gagal yang pertama adalah karena kurangnya profesionalistas. Agent property di Indonesia tidak memerlukan sertifikasi walaupun sekarang pemerintah sudah menghimbau dan mengeluarkan sertifikasinya. Tidak semua agent property bisa mendapatkan sertifikat ini karena harus melewati berbagai macam ujian. Nah tetapi banyak kita jumpai agent property yang beredar sekarang tanpa memiliki sertifikasi ini, bahkan tanpa melewati training sekalipun, dia bisa menjadi agent property. Atau mengatakan bahwa dia adalah broker atau makalar tanah. Sehingga pada waktu dia bekerja menjadi agent property, dia tidak mengerti pengetahuan-pengetahuan yang dibutuhkan padahal umumnya seorang agent property. Bahkan pengetahuan yang paling dasar sekalipun. Kurangnya profesionalitas juga dalam melayani pelanggan. Mereka seringkali terlambat, mereka seringkali tidak memiliki etika, bahasa, bahasa tubuh, body language, mimik muka. Cara berkomunikasi, cara melakukan negosiasi, cara menghubungi penjual dan pembeli, cara menyampaikan dan mengemas satu buah listingan ataupun barang tidak dibuat secara profesional. Yang kedua adalah kurangnya stok barang. Sebuah usaha akan berjalan dengan baik jika stok barangnya banyak. Semakin banyak, semakin lengkap sebuah toko, sebuah supermarket, sebuah bisnis, tentu akan semakin dicari oleh pelanggannya. Seringkali banyak agent property hanya memiliki satu, dua, tiga, ataupun empat barang saja. Sehingga mereka tidak bisa melakukan penjualan. Mereka selalu memiliki alasan untuk menemukan bahwa tidak memiliki barang itu adalah karena kurangnya jam terbang. Mereka selalu menemukan alasan untuk kegagalan mereka. Padahal mereka bisa menemukan banyak sekali barang berbedar di mana-mana. Baik itu di iklan koran, di iklan internet, di jalan-jalan, kita bisa menemukan. Ataupun di saudara-saudaranya sendiri, atau teman dari temannya, teman dari saudaranya. Yang ketiga, kurangnya networking. Networking terhadap buyer, calon buyer. Mereka hanya berteman dengan lingkungannya. Pada waktu kita mau berhasil di satu buah usaha, atau satu buah profesi, kita harus keluar dari kota nyaman, kota aman, ke kota yang lebih tidak nyaman. Kita sudah nyaman dengan teman-teman badminton, kita sudah nyaman dengan teman-teman nongkrong. Tapi apakah benar lingkaran ini mampu membeli properti, atau mampu menjadi customer di dalam bisnis kita? Kadang-kadang kita harus keluar dari kota ini, bukan berarti tidak berteman dengan mereka lagi. Yaitu kita berani mendapatkan network-network baru. Tapi ingat, seringkali mereka juga menjadikan satu buah pemenaran, bahwa kurangnya pengalaman, kurangnya kemampuan, dan kurangnya keberanian untuk tidak memiliki networking. Sehingga mereka selalu mengatakan bahwa, saya tidak punya network, aku tidak punya teman. Siapa yang aku jualin? Padahal itu bisa ditemukan di mana-mana. Kalau tidak punya, mereka bisa melakukan broadcast dalam WhatsApp, dalam SMS, dalam email, dan banyak cara-cara kreatif lainnya yang mereka bisa lakukan. Sebar brosur, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, mereka hanya fokus kepada pasar primary. Mereka hanya menjual barang yang di-launching terbaru. Teman-teman, pengalaman saya, agent property yang stabil penjualannya, mampu bertahan dan mampu memiliki stok barang secondary market yang banyak. Bukan primary. Primary biasanya untuk agent-agent pemula. Bayangkan, satu buah developer meluncurkan satu klaster perumahan. Isinya mungkin hanya 50 rumah, atau paling banter 100 rumah, itu sudah banyak sekali. Lalu kompetitor yang memasarkan, ada ribuan agent. Itu akan sangat berbeda jika di pasar secondary market. Kalau di secondary market, Anda pegang listing, kita pegang listing, kita pegang barang, saingkan kita mungkin hanya 10 atau 20 orang paling banyak. Itu pun maksimal. Bisa jadi cuma 2 atau 3 orang saja. Karena seringkali secondary market lebih nyaman menitipkan kepada agent property yang mereka kenal. Karena kalau semakin banyak agentnya yang masarkan, juga tambah diobrol, nggak karu-karuan nantinya. Yang terakhir, mereka tidak menganggap ini adalah sebuah bisnis, tapi hanya sebuah sampingan kerja. Maka hasilnya pun hanyalah sampingan, hanyalah sambilan. Pada waktu mereka menganggap ini bisnisnya adalah sebuah main bisnis, dengan waktu konsisten, komitmen yang kuat, bisnis ini akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Dengan modal yang sangat-sangat minim. Jadi sahabat The Winners, coba lakukan analisa, evaluasi, lakukan check-up terhadap diri Anda sendiri. Apakah kita sudah melakukan dan menjadi agent property yang terbaik? Sekarang pasti bisa.